Masa pandemi tidak menyurutkan rasa kepedulian generasi muda Bali terhadap sesama makhluk hidup seperti yang dilakukan STT Sukaduke Banjar Padang Tegar Kaja Ubud dengan mengumpulkan sumbangan lungsuran galungan dari berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, sumbangan ini diserahkan ke pihak Manki Forest untuk dijadikan pakan monyet. Adalah buah atau jajanan yang bisa dikonsumsi setelah diaturkan oleh umat Hindu saat hari raya. Langkah ini diinisiasi untuk mengubah perilaku masyarakat. Karena biasanya buah atau jajan lungsuran setelah hari raya seperti galungan banyak terbuang. Lungsuran yang dapat disumbangkan berupa buah-buahan atau jajanan yang masih layak konsumsi dan bebas dari plastik. Terkumpul 20 karung buah dan jajan lungsuran yang diserahkan kepada pihak Manki Forest untuk selanjutnya diberikan kepada para monyet. Lungsuran ini berasal dari warga Padang Tegar Kaja dan juga dari masyarakat umum. Lungsuran ini akan diserahkan kepada manajemen Manki Forest. Setelah itu, dari pihak manajemen Manki Forest akan diberikan lungsuran ini ke monyet-monyet. Jadi, kita tahu bahwa setiap hari raya galungan, antusias masyarakat untuk beriatnya ini menimbulkan banyak sekali lungsuran yang ada. Nah, terkadang sisa-sisa lungsuran ini dibuang. Oleh karena itu, kami dari Sekretaruna Sukaduka Banyar Padang Tegar Kaja mengambil inisiatif untuk memanfaatkan sisa-sisa lungsuran ini agar dapat didonasikan ke pihak Manki Forest. Tujuannya ini agar perilaku membuang lungsuran ini dapat berubah sehingga dimanfaatkan ke hal yang lebih positif lagi. Dalam pelaksanaannya, para iwane dan krama yang terlibat tetap mentaati prokes dengan ketat, seperti memakai masker. Aksi sosial yang dilaksanakan serangkaian dengan hari ulang tahun STT, Sukaduka Banjar Padang Tegar Kaja tersebut, mendapat antusiasme dan respon dari masyarakat. Ya, pertama yang ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik pemuda serangkami yang sudah peduli dengan lingkungan, khususnya keadaan kita ringguk kipores, dan juga memanfaatkan lungsuran yang tidak biar tidak mubah sir.